Intro Assalamualaikum Mas Mansur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini Mas Mansur akan menjelaskan salah satu karya beliau yang berada di galeri seni sanskerta yang diberi tema Gunung Loji yaitu berkumpulnya rel Jawa Dwi Pak mau gak dijelaskan Ya karena kita itu orang Jawa ya apalagi kita ini orang beribumi sendiri yang berada di Jepara karena di Jepara ini ada berbagai tempat-tempat luhur ataupun budaya-budaya yang perlu dikenang kepada saudara-saudara kita semua ini termasuk yang dibilang Gunung Loji yang dulunya berada di Bulu ya Pak Kanti ya Ujung Batu Jadi emang ini sebagai dulunya saya bikin ini karena dapat ditunjuk ya Kang ya Jadi di ujung batu itu bagian mana saya juga belum pernah kesana jadi ini jujur jadi ini saya ini bikin ini fitunjuk mutlak ya ya entah bukanlah Gunung Loji itu sampai saya itu tanya-tanya kenapa saya bikin ini terutama kan ada gunung gandul ini kan gunung gandung seperti gua gua gandul ya karena saya ini orang Jepara saya itu enggak tahu ini lokasi mana akhirnya saya itu saya tanya sama saudara ada petunjuk katanya Gunung Loji Gunung Loji itu mana saya kan gitu kan akhirnya saudara ini banyak yang ngomong emang ada di ujung batu Jepara ini pembuatannya berapa lama Mas ini dua bulan setengah oh dua bulan setengah lumayan cepat ya iya dua bulan ya karena saya bikin kan tidak satu ya jadi saya bikin ini saya bikin lagi kalau ini kering saya sebelahnya lagi kan gitu karena ini emang sih Mas Gunung Loji pun kan ya ceritanya orang-orang dulu gue memang mistis enggak tahu kayak gitu ya makan disini juga ini mulai dari sini gua gandul ya gua gandul masuk ke sini ada rumah masuk ke situ lagi jalurnya jalurnya ya ya suatu saat kalau kita ada waktu saya tidak janji ya puntunya tidak janji kalau memang ada waktu belum saya semoga bisa kesana nah wilayah Jepara kok sampai saya nggak tahu cuma taunya ya namanya orang seni ya berdasarkan perintah atau petunjuk ya saja lah dari ilham ya dari ilham bahannya sendiri ini apa Mas ini besar apa ini serbuk gergaji plus bebatuan tapi memang fakta karena saya memang bener-bener ingin tahu yang sebetulnya itu katanya sanaku bebatuan itu bahwa batu padas makanya ini batu padas Oh itu asli batu pakai asli batu padas semua ini karena dulu mungkin ya nyaman dulu itu kan sebelahnya kan lautan terus ada itu apa sungai itu kan sungai mana sih namanya sungai apa itu eh sebelah sini pasar itu ah kali wiso ini dulunya emang ada jembatan itu gambarnya memang ada jembatan kalau sekarang ya nggak tahu ya kayaknya sekarang udah nggak ada udah ada bangunan makanya ini sungai langsung ya ini lautan oh jadi disini juga ada pohon-pohonnya selimuti pohon yang yang gua ganduli ini oke kali wiso itu yang ada jembatan cinta itu ya Hai iya Pak bukan 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 ya itu sebelah mana ya eh ngebumi 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 ya pokoknya di sini ada pasaran ratu terus depannya sini tuh an-dulu SMA deh kok segera apa ya kan ini belakangnya belakangnya di situ oh jadi mulai bebatuan sebut geraci saya padukan dengan dari laut perpaduan darat laut nah ini kan termasuk tumbuh-tumbuhan agresia ini akan ada ada pohon besar waktu ini rumput asli rumput asli ini rumput asli bisa awet ya Alhamdulillah udah berapa tahun ini tanpa bahan pengawet tapi Alhamdulillah awet ini biasanya kan rumput itu harus ditanam tapi ini malah tumbuh ya ini Alhamdulillah emang dulunya sih rumahnya ya gimana ya reak-reak kayak apa jaman dulu kan pakai gedek ya oh iya yang satu itu agak modern rumahnya kalau di mulut gua itu ada itu apa namanya seperti gigi ya gigi itu itu saya juga kan dia kurang tahu ya Mas ya jadi itu emang sepitunjuk atau saya lihat secara batil waktu saya bikin itu menggambarnya kayak gitu nah ini sesuai eh fakta yang disana saya juga enggak tahu cuma emang katanya ada umum gandul tapi giginya itu ada enggak kira-kira karena aku enggak paham itu karena belum disana kan eh masalahnya mau apa itu melambangkan apa ya maaf karena tidak ada penjelasan cuma suruh bikin udah jadi aku pun sangat bersyukur nya kalian kenapa Terima kasih.